Intro Kesultanan Palembang Darussalam Bersama keluarga Star Seja Kesejaan Senso Kelar fun bike di dunia Kesultanan Palembang Darussalam Yang ke-300 tahun Di halaman BPRD Provinsi Sumatera Selatan Minggu 6 Maret 2022 Acara ini dihadiri langsung Sultan Palembang Darussalam SMB 4 RM Fawah Hiraja Dan Pinyi 4 Panggilan Ketua Harian Puja Kesengah Sumsel Kernurus Krija Seniman Ali Khoi Kemandan Daerah Bang Jepar Sumsel Dan 35 komunitas sepeda yang ada di Sumsel Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Harian Puja Kesengah Sumsel Dan Sultan Palembang Darussalam Kutu sepeda ini Dari halaman BPRD ke jalan POM 9 Jalan Untuk Pemuda Jalan Angkatan 45 Jalan Demang Lebar Daun Jalan Sultan Mansur Dan melewati Matan Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lada Di samping Musim Nam Jalan Ki Gede Ing Sur Jalan Piranda Wiro Sumitro Jalan Kapten Arifari Dan kini sepeda halaman BPRD Provinsi Sumatera Acara ini juga diundi Kupondor Prize Untuk Peserta Hadiah utama BPRD Beri 4G Pemirati Oke Sip 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 Loh Jid buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasulatu Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Ibn Abla Wa'ala alihi wasabi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita sama-sama hormati para pangeran, ada Bapak Ari, ada Bapak Febri, dan lain-lain yang tidak hafal, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita semuanya. Bahwasannya dulu sebelum kita ada, 356 tahun yang lalu berdiri Kesultanan Palembang Darussalam. Dan sejak itu juga Palembang ini didiami oleh berbagai suku, marga, ada yang berasal dari Cina, ada yang dari Jawa, ada dari Komre, ada dari Basemah, semuanya kumpul di Palembang ini sebagai pusat kesultanan, pusat kerajaan. Semuanya bersatu, bersatu padu untuk membangun Palembang. Dan peninggalan-peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam banyak sekali yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Kalau dari sisi fisik kita bisa melihat Benteng Kutobersa, ada Keraton yang sekarang menjadi museum, ada Kawah Tengkurep, dan sebagainya. Benteng Kutobersa yang kita banggakan dan memang patut kita banggakan. Biasanya benteng-benteng itu dibangun oleh para penjajah. Tapi kalau benteng Kutobersa benar-benar dibangun oleh Kesultanan Palembang Darussalam sendiri, termasuk Masjid Agung. Nah, kita memperingati Kesultanan Palembang Darussalam dengan harapan dan mengajak kepada masyarakat Palembang, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, untuk mengenang sejarah dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang baik, sambil mengadopsi budaya baru yang lebih baik. Jauh sebelum Palembang Darussalam berdiri, dulu setelah Sriwijaya runtuh, Palembang Sumatera Selatan juga merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, dipimpin oleh Aryodila. Aryodila ini bekerja sama dengan tokoh setempat demang lebar daun, memimpin Palembang. Memang Kesultanan Palembang Darussalam sebenarnya kalau diurut ke atas ada kaitannya, darahnya ada sebagian Jawa. Makanya kenapa Puja Kesumas sangat menyambut hari ulang tahun ini dan menjadi sponsornya. Itu antara lain. Bahwasannya kalau dulu memang kebetulan orang Jawa diberi kesempatan untuk memimpin Palembang. Namun kesini-sini kita meskipun berbeda-beda, tapi harus tetap satu bhinneka tunggal iskan. Itu antara lain latar belakang yang saya sampaikan tentang kegiatan. Selain itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mengambil hikmah filosofi bersepeda itu kan banyak filosofinya. Kita bersepeda, roda berputar. Kehidupan kita seperti roda. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Dan mengalami perubah. Dulu ada kerajaan Sriwijaya, kemudian berubah menjadi kerajaan Palembang. Kesultanan Palembang, kemudian dilanjutkan dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian Indonesia Merdeka, seperti yang kita nemati saat ini. Kondisi saat ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Yang paling penting bagi kita adalah bersatu. Dari bersif bersepeda, juga ada filosofi yang banyak. Bersif bersepeda selalu bergerak. Untuk mencapai keseimbangan, kita tidak boleh diam. Kalau bersepeda itu diam, maka tidak bergerak diam. Maka untuk memperoleh keseimbangan, kita harus mengayuh terus. Apabila ada jalan yang menanjak, kita menjotnya lebih keras. Kalau ada jalan menurun, kita ngerin. Kehidupan juga demikian. Kehidupan yang keras, kita harus bekerja keras. Ini melambangkan bahwa filosofi bersepeda sangat banyak sekali. Apabila kita bersepeda, kemudian jatuh, maka kita harus bangkit. Kehidupan juga demikian. Suatu saat kita jatuh, tapi kita harus tetap semangat, harus bangkit. Dan saat ini, Kesultanan Pauli Bang Darussalam, kita peringati, ini adalah kebangkitan yang ke-19. Kita sebagai pewaris, sebagai generasi penerus, tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan kita, jasa-jasa leluhur kita. Kita melakukan kegiatan fun-back bergembira. Namun demikian, ada pelajaran yang kita peroleh. Mudah-mudahan ada pelajaran hikmah yang kita peroleh. Antara lain, nanti rutenya juga ke salah satunya, titik poinnya adalah di makam salah satu Sultan Palembang Darussalam. Dengan demikian, Bapak-Ibu sekalian akan memperoleh kegembiraan, olahraganya juga dapat, kemudian mengenang sejarah, mempelajari sejarah juga dapat. Acara ini terselenggara tentunya dibantu berbagai pihak. Antara lain, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Sutekto. Bapak Tekmo ini luar biasa, dengan persiapan yang begitu singkat, namun dapat menyelenggarakan, memimpin pelaksanaan GOES ini dengan baik. Juga acara ini didukung oleh Mekah Makmur, yang menyumbangkan balon. Kemudian dari Heni Herawati, ini yang menyumbangkan minuman aktif water. Kemudian acara ini tidak ada arti tanpa peran dari masyarakat sepeda Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Hartawan. Kemudian dari komunitas sepeda, free bike community, Kosti, PRBC, Pancal Pedal, Bapeda, Muhajirin, apalagi. CHR, saya berlain bagian dari CHR. Dan banyak lagi komunitas, termasuk komunitas sepeda on rail yang memiliki ciri khas tersendiri. Dan saya sebagai sponsor dari acara ini menyampaikan permohon maaf apabila dalam acara ini banyak kekurangan di sana-sini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga acara ini dapat terselenggara. Demikian yang saya sampaikan, seng emosi airnya bersih di sana tempat orang memancing ikan. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa diberi oleh nikmat Allah, Tuhan kita dan juga kesehatan pada hari ini yang enak. Kita bisa menikmati pada hari yang nikmat ini untuk melaksanakan kegiatan, fun baik, melaksanakan ulang tahun selanjutnya palembang Darussalam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kandol Hernu, Ketua Puja Kesumah yang menjadi sponsor tunggal kegiatan ini. Ini dilandas kepada rasa cinta pada adat budaya palembang Darussalam yang kita ketahui bahwa palembang ini bukan hanya wong kita baik, tapi asal-asal kita ini campuran ada dari Jawa, ada dari Arab, ada dari India, Cino, Melayu, galo-galo wong itu kumpul di palembang galo. Tujuannya apa? Membentuk komunitas. Pada awalnya palembang ini sebagai kota perdagangan, jadi banyaknya uang-uang mencari bahan-bahan ke palembang. Kemudian karena terus berkumpul artinya perlulah pengaturannya. Makanya dan biasanya dari zaman dahulu, dari Mataram, dari Majapahit, dari Jawa ini kita ada hubungan. Dan penguasa-penguasa pada dahulunya gabungan dari uang Jawa dengan uang Melayu. Sehingga inilah yang kita jadi, inilah yang jadi adalah pempek campuran galo kita ini di palembang Darussalam. Apa acara yang kita aduk ke ini adalah fun bay? Karena segala sesuatu yang di palembang jadi budaya kita. Sekarang ini budaya apa yang lagi rame nih? Budaya bersepeda santai. Sekalian bersepeda, kita nikmati sejarah. Apa? Karena kita harus tahu narasi-narasi sejarah yang ada di palembang. Jadi insya Allah hutunya ada juga ke Sultan Muhammad Mansur. Makam Sultan Muhammad Mansur adalah Sultan Keduo. Anak pendirinya Sunan Abdurrahman. Kalau yang pendirinya itu Sunan Abdurrahman ada di Cinde atau Candiwalang. Nah itulah pendiri Sunan Palembang Darussalam. Sebelumnya kita ini adalah Kerajaan Palembang. Nah itu singkat sejarah. Jadi kita ketahui bahwa kita berolahraga, kita menikmati goes ini dengan berucap sejarah. Tidak lupa kami ucapkan kepada Pak Antia seluruhnya yang sudah bekerja dengan singkat. Mungkin Cak Lorojong Rang ini. Dalam waktu 1-2 hari jadi. Ini ceritanya ini. Dan juga kepada seluruh komunitas yang hadir di sini. Yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Tapi inilah komunitas yang berkumpul sebanyak lebih daripada 40 komunitas ya. Cuma logo di sini ada sekitar 32 logonya. Tapi komunitas yang mendaftar sangat banyak. Insya Allah. Kalau dikemas lebih cantik lagi, lebih ini lagi. Banyak yang mau masuk logonya itu. Pendaftaran panitia kewalahan sudah sampai 800 ya. Kemarin itu panitia. 800 peserta dari berbagai macam komunitas. Tapi karena mengingat pandemi terpaksa dikat. Tidak terlalu ini takutnya menjadi perumenan, menjadi gawih kita pulau. Kasian jadi gawih panitia. Panitia jadi kasian gitu kita. Nah jadi mudah-mudahan saya berharap fun baik yang kita aduk ke untuk memperingati milik Suat Palembang Darussalam yang ke-356. Dan juga hubungan kekerabatan kita semua. Kita mulai merasakkan bahwa Palembang adalah kota kita. Mulai dididiknya adalah Palembang Darussalam. Di sini tidak kata lagi namanya Wong Cino, Wong Arab, Wong Palembang, Nian Apoyang, Wong Jawa, Wong Padang, Mano. Kita ini adalah Wong Palembang. Kita hidup di Palembang. Kita besar Palembang. Kita adalah Wong Palembang. Insya Allah dengan demikian bahwa kita bersatu sebagai Wong Palembang. Makanya kita ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Palembang. Mudah-mudahan kegiatan ini yang paling utama menambah tali silaturahim kita semua. Yang kedua adalah menambah wawasan kita mengenai nilai-nilai sejarah budaya Palembang yang ada di sini. Supaya kita lebih mencintai kota Palembang. Demikian dari kami, sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak kita komponitas? Apa EPC? Anggota EPC. Komunitas Peda EPC. Pak tangkapannya Pak, perasaannya Pak gimana dapat hadiah ini Pak? Senang, selamu ini tak pernah dapat opres kan. Ini, kita dapat opres. Ucapannya Pak, kepada ini Pak, yang mengadakan acara ini Pak? Ya, kita sesuatu Alhamdulillah kan, diaduk ke acara ini kan, untuk menambah ikan Palembang kan. Untuk Sabari. Apa namanya Sabari yang buat tuh, kalau kita bersepeda ke tempat-tempat. Maka berjara. Di Milad Kesultanan ini ya? Iya, di Milad Kesultanan ini. Oke. Bisa dapat tadi, Pak, mana ceritanya? Ya, nyangka juga Pak. Tadi, kemana Pak, berdoa dulu di mana Pak? Iya, berdoa di belakangnya tuh kan. Di Makamaru? Karena sepeda, aku yang saya lini, pernah anak aku makinya, tolong uang. Masya Allah. Kapan itu? Kalau kita nak beli sepeda lagi kan, tak mungkin. Kapan kejadian itu? Sudah lama Pak. Jadi, sangat berharap benar ini dapat? Wah, bukan berharap. Dikabulkan, dikabulkan oleh yang kuasa ya? Iman. Dikabulkan dengan yang mahu kuasa ya? Tadi berdoa di Sultan Muhammad Mansur kan? Iya. Dito kan malam tuh, masang bender sama, sama ini, Pak. Sama umpulumbu. Upulumbu. Diara, betul diara. Malam tadi. Malam Sultan. Kita sebenarnya disini kan, panitia praksana. Doa dengan tinggal, itu ketuanya Pak Tinggal kan? Oke. Semalam diara langsung berdoa deh. Langsung minta apa untuk sepeda apa? Dikabulkan, Pak. Menang, Pak. Itu kan selama tidak tahu kan? Nah, ini rumpunya yang rumpunya Sultan ya? Minta-minta, Pak. Diara apa ya? Diara apa ya? Minta pasang ke pender, pasang ke umpul-umpul. Jadi, ini rezeki? Ini rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondong, TV Gadus memberi hak. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih.